Kodak dan Kadar Ketentuan, Keputusan, Kehendak, Hukum, Pemberitahuan, dan Penciptaan Sedangkan secara istilah, Kodak adalah sesuatu yang berkaitan dengan Iroda atau Kehendak Allah Baik itu kebaikan atau keburukan hidup dan mati Pengertian Kodak Secara bahasa, pengertian Kodak adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan Sedangkan secara istilah, Kodak adalah sesuatu yang berkaitan dengan Iroda atau Kehendak Allah Baik itu kebaikan atau keburukan hidup dan mati Sedangkan pengertian Kodak, Kodak menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran Sedangkan menurut istilah, Kodak adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Sebagai perwujudan ketetapan atau Kodak terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan mahluknya Yang telah ada zaman asali dan pastinya sesuai dengan Iroda nya Kodak sebagai pelaksanaan rencana Allah SWT Sedangkan pengertian Kodak Kodak menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran Sedangkan menurut istilah, Kodak adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Sebagai perwujudan ketetapan atau Kodak terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan mahluknya Yang telah ada zaman asali dan pastinya sesuai dengan Iroda nya Kodak sebagai pelaksanaan rencana Allah SWT Setelah membahas pengertian Kodak dan Kodar Kita masuk macam-macam takdir Takdir ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak Takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dimentah dan ditawar-tawar oleh manusia Sedangkan takdir mualak, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia Maksudnya masih ditawar-tawar atau masih dibentah oleh manusia Setelah membahas pengertian Kodak dan Kodar Kita masuk macam-macam takdir Takdir ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak Takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dimentah dan ditawar-tawar oleh manusia Sedangkan takdir mualak, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia Maksudnya masih ditawar-tawar atau masih dibentah oleh manusia Oke, setelah saya membahas tentang macam-macam takdir Saya akan lanjut tentang perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Ada enam perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Yang pertama, selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan Atau disebut dengan ikhtiar Yang kedua, selalu berterima kasih kepada Allah SWT Atau disebut dengan bersyukur Yang ketiga, rela atau menerima pemberian Allah SWT Atau disebut dengan kana'ah Yang keempat, menyerahkan segala persoalan kepada Allah SWT Yang disebut dengan tawakal Yang kelima, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Atau disebut dengan taqwa Yang terakhir, tahan godaan Atau disebut dengan sabar Itulah perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Oke, setelah saya membahas tentang macam-macam takdir Saya akan lanjut tentang perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Ada enam perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Yang pertama, selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan Atau disebut dengan ikhtian Yang kedua, selalu berterima kasih kepada Allah SWT Atau disebut dengan bersyukur Yang ketiga, rela atau menerima pemberian Allah SWT Atau disebut dengan kana'ah Yang keempat, menyerahkan segala persoalan kepada Allah SWT Yang disebut dengan tawakal Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Atau disebut dengan taqwa Yang terakhir, tahan godaan Atau disebut dengan sabar Itulah perilaku beriman kepada Kodak dan Kodar Baik, itulah penjelasan materi dari saya Tentang Kodak dan Kodar Apabila masih ada salah kata Atau masih kurang memuaskan Tentang matahari, Kodak dan Kodar Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh